Pemirsa beragam informasi yang menyatakan pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil dan pensiunan akan segera dicairkan, nampaknya masih sebatas kebar angin. Pasalnya meski ramai dibicarakan, gaji ke-13 PNS dan pensiunan akan cair pada bulan Agustus 2020. Namun hingga saat ini, pemerintah daerah justru belum mendapatkan surat keputusan petunjuk teknis pencairan gaji ke-13 tersebut. Penantian Aparatur Sipil Negara atau PNS terkait gaji ke-13 akhirnya terjawab. Kementerian Keuangan dikabarkan telah mengumumkan waktu pembayaran gaji ke-13 bagi PNS, prajurit TNI, anggota kepolisian, serta pensiunan. Di mana gaji ke-13 tersebut akan cair pada bulan Agustus mendatang. Di konfirmasi terkait hal ini, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Haji Muhammad Syakirin Hukmi mengaku telah menerima informasi terkait waktu pencairan gaji ke-13 selain soal waktu pencairan. Syakirin yang juga mengaku telah mendapatkan informasi jika gaji ke-13 bukan untuk PNS yang berstatus sebagai pejabat eslon 2 serta mekanisme pembayarannya nyaris sama dengan pencairan gaji ke-14. Namun segala informasi terkait gaji ke-13 tersebut ia terima melalui pemberitaan media sedangkan surat keputusan yang menjadi dasar dari pencairan gaji ke-13 sampai saat ini belum mereka terima. Sehingga pihaknya belum berani memastikan apakah benar gaji ke-13 akan cair Agustus mendatang. Resminya, kalau itu kan berita, tetapi kami bicara hitam putihnya dulu. Apa di situ, tetapi sesuai dengan berita itu, bahwa hampir sama dengan gaji ke-14. Gaji ke-13 ini hampir sama ke-14, berarti sama. Berarti hanya gaji dan tunjangan penjangan itu saja, penjangan anak istri dan penjangan dapatan itu saja yang akan didapat. Dan itu beritanya, tapi kan belum ada resmi ini ya, beritanya satu untuk eslon 1 dan 5. Kan kita dapat, tapi yang di bawah itu akan dapat. Tapi sama dengan gaji ke-14. Syakirin mengatakan, meski secara kepastian hitam di atas putih, belum ada petunjuk teknis pembayaran gaji ke-13. Namun pihaknya tetap organisasi perangkat daerah mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan untuk mencairkan gaji ke-13. Sehingga setelah pemerintah pusat resmi mengeluarkan eska pencairan, maka pembayaran gaji ke-13 pun langsung bisa dilakukan dengan segera. Sedangkan soal kebutuhan anggaran pembayaran gaji ke-13, Syakirin mengaku tidak hafal secara detail nominal anggarannya. Namun jika mengacu pada pencairan gaji ke-13, maka total anggaran gaji ke-13 untuk PNS dan pensiunan di kota Mataram nilainya diperkirakan sekitar 20-25 miliar rupiah. Irham Roshidi, Lombok TV, Mataram Terima kasih telah menonton!